Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tojaran saya lagi kali ini akan saya jelaskan cara menginkron dengan data yang ada di zipgrade.com ke aplikasi Android Nah sebelumnya sudah saya jelaskan cara mengimpor atau mengekspor data siswa yang isinya adalah berupa ID siswa nama serta kelas dari file Excel ke zipgrade.com nah berikut ini akan saya selesai melakukan langkah-langkah menyinkronkan antar data yang ada di zipgrade.com ini dengan aplikasi yang ada di Android kita jadi supaya semua yang ada di zipgrade.com situsnya itu ada di aplikasi Android kita sehingga pada saat kita menyekan LCK maka yang muncul adalah data yang sudah kita upload di zipgrade.com Nah untuk langkah-langkahnya silakan ikuti langkah-langkah berikutnya klik subscribe untuk mendapatkan update video dari saya silakan klik tombol subscribe terima kasih pastikan kita semua kita lihat semua data yang ada di sini sudah ada semua mulai dari kelas ya kelas apa saja yang kita punya kita ada ya dan siswanya nama-nama siswanya itu sudah lengkap semua Nah untuk langkah-langkahnya ini bisa dilaksanakan dengan cara export maupun import file Excel ya untuk langkah-langkahnya sudah saya menyelesaikan di video sebelumnya Nah sekarang kita coba sinkronkan kita buka aplikasi zipgrade nya yang ada di Android Nah disini saya gunakan emulator tapi intinya sama saja kita pilih yang already have secret account jadi saya sendiri sudah punya akun Nah kita masukkan kalau misalkan baru pertama memulai aplikasi zipgrade maka diminta untuk masukkan email dan password Nah silakan ketikkan email dan passwordnya terlalu login ya klik login Nah setelah login nanti di sini aplikasinya memang belum ada isinya apa-apa jadi masih masih tapi setelah login maka ada peringatan bahwa data akan disinkronkan sesuai dengan yang ada di zipgrade.com sesuai dengan ada yang di zipgrade ya Nah kalau misalkan mau menyinkronkan maka di klik ok saja sehingga nanti data yang ada di zipgrade.com akan masuk di aplikasi Android kita klik ok saja lalu ada langkah selanjutnya adalah klik cloud ya menu cloud nah disini isinya adalah proses sinkronisasi antara yang ada di zipgrade.com dengan aplikasi yang ada di Android nah ini sedang berjalan dilihat ini untuk angkanya juga berjalan ya jadi semua yang ada data yang ada di zipgrade.com masuk ke aplikasi Android kita otomatis begitu juga kalau misalkan kita menyekan LCK siswa maka otomatis data yang disekan maka otomatis terupload ke zipgrade.com karena ini otomatis sinkronnya ya jadi dari segret maupun dari aplikasi otomatis sinkron nyambung sehingga kalau sudah connect maka otomatis bisa langsung masuk nah setelah sinkron selesai kita bisa lihat di menu-menu yang ada misalkan saya tombol kelasnya kelas saya klik maka kelas yang ada di zipgrade.com insinya adalah sama-sama dengan yang ada di aplikasi kita nah ini kan berarti kan sudah sinkron sudah sesuai dengan yang kita pasang atau kita upload di aplikasi dan website nya sudah sinkron yang sudah sama ya nah seperti ini di semuanya sudah ada sesuai dengan akun yang sudah saya masukkan jadi akun yang ada di aplikasi dan aplikasi dan di zipgrade.com itu harus sama saya coba lihat juga misalkan untuk staden atau siswa nah siswanya juga disini semuanya sudah ada tapi ini loadingnya lama karena Hai hampir dua ribuan lebih nih 2017 2017 siswa sudah saya masukkan dan untuk di aplikasinya loadingnya agak lama karena memang data yang di load atau dibaca itu banyak sampai dua ribuan lebih kalau mungkin datanya cuma ratusan lebih cepat lagi nah saya sendiri sudah sampai 2017 data ya siswa nah disini sudah muncul ya mulai dari pertama yaitu namanya Adia nah disini juga di situs zipgrade juga muncul yang pertama adalah adia lalu yang kedua adalah si faul dan seterusnya dan seterusnya sampai bawah ini ada sampai 2017 data ya semuanya ada semua nah seperti itu cara menyebabkan jadi data yang ada di aplikasi zipgrade otomatis sama dengan yang ada di website zipgrade.com seperti itu ya silahkan disoba langkah-langkahnya semoga berhasil jika ada yang masih bingung bisa langsung ditulis di kolom komentar dibawah ini jangan lupa like dan subscribe channel saya untuk menerbakan video tutorial dari saya selanjutnya Oke semuanya dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati